Si bukos kaget dan berlari ke depan Saat berlari Assalamualaikum Wai men, wai 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 Tengg suara apa ya Assalamualaikum Sampai jumpa Oke teman-teman, kali ini saya berada di suatu tempat Ya, dimana disini ada sebuah rumah Yang memiliki kisah Penasaran kan nanti kita langsung cerita aja Karena tah, sekarang udah jam Bentar lagi jam 11 Waktunya kita eksplor Bismillahirrahmanirrahim Benar-benar selamat dan kita bisa balik lagi ke Majalek Oke, kita mulai Nah ini jadi rumahnya Rumah yang akan kita coba telusuri teman-teman Rumah ini infonya Udah empat tahun terbengkalai Empat tahun kosong Ya, udah ditinggalkan oleh pemiliknya Karena banyak banget ceritaan dari warga Yang menceritakan tentang Kisah rumah ini Wai men, jadi memiliki keselepon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wai, udah denger suara langkah Assalamualaikum Rumah ini ditempati oleh satu keluarga Dan rumah ini Merangkap jadi sebuah kos-kosan Untuk Ya ditempatin oleh mahasiswa ya teman-teman Entah pekerja Waita dulu disini Ada bunga Entah ya bunga biasanya Ucapan selamat Atau ucapan Turut berduka cita ya I don't know Kita kembali aja ke rumahnya Dan disini ada tulisan Disewakan kamar Harian Dan mingguan Nah teman-teman Berawal dari pagi hari saat ibu kos mengecek Salah satu kamar Dari yang tinggal disini ya Saat semua pagi-pagi udah berangkat Ada salah satu perempuan Yang masih Terdiam di kamarnya Melakukan aktivitas Tanpa bersuara Hanya senyum tipis ya teman-teman Saat ditanya Entah Kenapa Makanya masih bertanya Ibu kos bertanya-tanya Sedang apa Mengapa Tapi tidak menjawab Si perempuan itu Melakukan aktivitas seperti biasa Hai donong men Ini kamar pertama yang kita masukin Assalamualaikum Namanya rumah yang udah kosong selama 40 hari Teman-teman udah apal deh Kita cek coba kamar keduanya ya Assalamualaikum Jadi disini ada lemari Ya aku naik kosong luang Dan saat Turpe tadi ketemu Security Dia bilang Berani masuk sini ya Katanya kegeng Dan jarang orang yang masuk sini Tergantung kepercayaan ya Karena rasa penasaran yang mengantarkan ke sini Kembali ke kisah ya Saat pagi hari Saat ibu kos mencoba untuk berinteraksi dengan perempuan itu Hanya senyum diam Gimana sih kita bisa bayangkan seseorang Dengan wajah Tanpa ekspresi Assalamualaikum Assalamualaikum Wai men Wai Kena denger gak sih Suara Positif-positif ya Jadi kamarnya ada di belakang Saat ditanya hanya diam Dan melakukan aktivitas Tanpa bersuara Dan kembali ke kamar menutup Setelah Beberapa jam Saat diajak makan Allahumma sohli Alasadina Muhammad Si perempuan itu gak ada men Si bu kos kaget Dan berlari ke depan Saat berlari Allahumma sohli Alasadina Muhammad Alasadina Muhammad Assalamualaikum Wai men Wai 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 Tengg suara apa ya Assalamualaikum Positif mudah-mudahan Si angin ya Astagfirullah Allahumma sohli Alasadina Muhammad Wa ala alasadina Muhammad Dan disini tuh denger Suara percikan air ya temen-temen Tetesan air Ya udah bocor Saat dicek Kamarnya Tidak ada siapa-siapa Ibu kos berlari ke depan Dan menemukan si perempuan itu Dalam keadaan pulang Setelah Kuliah Wai Siapa yang tadi Berada di kamar Itu pertanyaan ya Allahu alam deh Saya hanya menyampaikan Kisah dari rumah ini ya Kebanyakan disini Atapnya udah bolong-bolong men Udah ompong Setiap rumah memiliki Ceritanya masing-masing ya temen-temen Kembali ke kepercayaan Kembali ke Ya Antara percaya atau tidak Disini masih ada kamar Sepertinya tidak bisa dibuka Ya harus benarkan Dikunci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata ada dua lantai ya Hanya saja tuh temen-temen bisa lihat Lantai duanya udah mulai Yap itu Udah mulai rumuh juga Agak ngerai Oke ini masih toilet Kita gak perlu review Karena udah tau Toilet itu pasti tempat untuk boker Halo Positif Positif Oke masih toilet Kita coba kali ini Nah ya temen-temen Jadi ini kamarnya Karena dekat sumur Kenapa Identik dengan sumur selalu Banyak cerita-cerita ya I don't know when Ini masih wastafel Dan penuh huban Itu ingin Dan disini ada bingkai foto Dan ada dompet juga Ini apa ya Sudah catur Kita lanjut lagi Sering rinding banget Rinding Rinding banget Ditambah suara hujan ya Nah ini jadi kamarnya Sasi perempuan itu Mau hilang Entah siapa perempuan itu ya Karena mirip banget Tau men Agak gele Yang lagi makan Bisa di Skip dulu ya Dan disitu ada ruangan tuh Ada ruangan juga Wah men Disini Becek dan hujan Mudah-mudahan sih peralatan Gak rusak ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shawli ala syadina Muhammad Tiap Masih ruangan kosong Wah ini Sepertinya tembus ke depan nih Ya ini tembus ke depan Dan disitu juga ada Lantai duanya Ada lantai duanya Cuma sepertinya Udah ini deh Udah ambruk ya Oke deh Oke deh Kita lihat sumurnya Wow Belum juga ya Oke deh Rancifut Oke Karena udah kita review semuanya ya Sudah dulu Halo Jim Cuman jis Cuman Oke Cuman kasur doang Ya udah kita review Untuk rumah ini ya Saya menyampaikan berdasarkan info Yang disampaikan oleh Harga setempat ya temen-temen Yang baru nonton Pasti nanya di dimana Jadi saya berada di suatu tempat Dan disini ada rumah Yang infonya udah 4 tahun terbengkalai Yang dulunya adalah rumah Tinggal yang berangkap Yang merangkap Jadi sebuah kos-kosan putri Ya temen-temen Yang pada intinya Banyak-banyak bersyukur Nggak boleh ngeluh Karena Woy men Woy 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 Karena Kalaupun rejeki yang udah Kita teremat udah Rejeki Itu apa ya Ntar dulu temen-temen Itu apa ya Roti Jepang Ya mau dipegang deh Ya intinya Gak perlu mewah Gak perlu muka dengan rasa syukur Akan diurah sajamannya teman-teman Oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Dan yang baru gabung saya ingin terdukungan dengan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya Biar makin semangat lagi Di sini saya ajikan teman-teman Saya pamit umur dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi Selamat menikmati